Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana didapatkan satu bagian tangan kiri dan dua potong bagian kaki, sebagian mata kaki. Pelaku kasus pembunuhan yang disertai mutilasi di Turis Leman telah ditangkap polisi. Kedua pelaku mutilasi yang ditangkap tersebut ialah W, warga Magelang, dan RD asal DKI Jakarta. Kedua pelaku diamankan di Bogor, Jawa Barat saat bersembunyi di kediaman RD. Dirkirmum Polda D.I. Kompes Pol F.X. Andriadi pada minggu 16 Juli mengatakan pembunuhan terhadap korban berinisial R dilakukan di sebuah kos-kosan di daerah Triharjo, Sleman. Pihaknya pun masih mendalami kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polda D.I. menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diamankan antara lain kompor satu tungku, pisau, palu kecil, cangkul, baskom, dua ember, serbet, hingga handphone. Semua barang bukti ditemukan di TKP di daerah Triharjo, Sleman, di Koswe. Pelaku W bekerja di tempat makan di Jogja, sementara RD bekerja di Bogor sebagai penjual roti. Pihaknya pun masih mendalami pemanfaatan barang bukti tersebut. Kombes Pol Fx Andriadi juga mengatakan keduanya ditangkap di Bogor, Jawa Barat saat melarikan diri. Ia menyebut korban dan pelaku saling mengenal. Kendati demikian, pihaknya masih mendalami hubungan antara korban dan pelaku. Terkait dengan motif pelaku melakukan mutilasi terhadap korban, pihaknya juga masih melakukan penyelidikan mendalam.